Jalan-jalan 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 Wancar, sebentar, guys Bukan 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 Minta ikut rakan soal apa sih, tadi? Emmm Soal kasus kemarin terbang ke Eropa Tapi semuanya udah aman Dan udah di Udah di Apa sini, wang? Udah diberesin sama teman-teman di sini Dan kita udah datang sebagai saksi juga Dan yaudah Semua all good Boleh bener nerima 75 juta dalam tiket ke Perancis itu ya? Kalo nominalnya aku kurang tahu Karena gak pernah lihat nominalnya Tapi bener menerima jasa tiket untuk pergi Berapa pertanyaan? Kenapa? Berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan? Tadi berapa pertanyaan? Lumayan banyak Lupa berapa pertanyaan, pak Tiga puluhan Tiga puluh pertanyaan Endorse berapa kali kemarin? Kenapa? Untuk tiket ke Kenyan ini Endorse berapa kali? Sekali doang Sekali pergi, sekali itu Sekali Sekali Tiket pesawat aja apa sama hotel? Masa terpacat gitu? Kalo yang kita tiket pesawat dan juga hotel Gitu ya? Sebenernya gak tau gak? Tau gak mas Kalo ini ada penjualan kartu itu? Engga Kita sebelumnya sama sekali gak tau Karena kita sebagai Orang memiliki digital platform Kita menyediakan jasa untuk promosi buat mereka Dan mereka juga menyediakan jasa untuk kita terbang gitu Jadi sama-sama barter value aja Kita gak tau sama sekali Mereka company apa Buat kita mah ngeliat Orang punya usaha Dan mereka butuh promosi Dan kita juga dapet benefitnya Ya mari kita kerjasama gitu Cuman dibalik itu semua kita gak tau Bakal seperti ini Ketan berapa juta, pak Kenapa? Ketan berapa juta? Wah, kalo masalah angkanya saya kurang tau mas Karena aku cuman nerima tiketnya doang Oh boy Sebelumnya kenal sama pelaku bang boy Kenapa? Kenal sama 4 pelaku itu? Kenal tapi... 4 pelaku gak kenal Saya cuman kenal sama 2 Dan itu pun setelah Ketemuan untuk membuat deal ini Yang siapa namanya? Inisialnya Inisialnya? 2 ya SM 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 apa? S dan M S dan M 2 orang itu Si Pelaku ya? Pelakunya atau? Saya kurang tau kalo itu Itu pihak kepolisian yang Yang mengentukan mereka sebagai apa Kenalnya dari mana? Dari pekerjaan ini Jadi B2B gitu? Jadi mereka ini Ngasih saya jasa Untuk terbang Dan dari situ kita meeting Kenal dari situ Yaudah kontekan dari situ aja Murni kenal karena ini aja ya? Ketas B2B gitu? Mhmm Atas jasa itu Bang Julian disuruh apa aja bang? Sekarang sih Sekarang sih Kalo untuk Kalo ngeliatnya gini Semoga semua Public figure Dan ini termasuk saya juga Kita akan lebih selektif Dalam mengambil pekerjaan Dan juga ngambil Endorsan-endorsan Karena Kita harus sadari kalo kita punya Follower yang Cukup luas Dan Dengan Aku Mengendorse Sebuah perusahaan yang mungkin Bisa dibilang Ah Sorry kurang jelas Saya gak mau nanti Follower-follower saya Juga ikut terjebak Dalam hal itu Jadi untuk kedepannya Aku akan lebih Selektif dan Lebih hati-hati Terima kasih 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 Khusus Polda Jawa Timur Untuk kasus kan sudah lama ya Karena ada masa pandemi Dan lain-lain Baru saat ini bisa Dimintai keterangan Terkait dengan Keterangan saksi Untuk Yang bersangkutan Berhadir pada hari ini Benar Memulai panggilan Dan kemudian Nanti tentunya Dalam pointers-pointers Pertanyaan Kesaksian teknis Ada pada penyidik Dan nanti bisa ditanyakan Langsung kepada Yang bersangkutan Dan Kalau untuk artis lain Yang diberiksa Kira-kira kapan? Ya kalau untuk Kepentingan penyidikan ya Secara proporsional Dan objektif Mendasari pada Alat bukti Dan ini merupakan Alat bukti yang urgent Sebagai keterangan saksi Tentu kita akan Lakukan pemeriksaan Pada seluruh Yang memang terkait dengan Kasus karding ini Artis lainnya Siapa? Ya nanti ada pada Penyidik Nama-namanya Kita tunggu saja Sebagai Suatu kepentingan penyidikan Tentu hak Dari otoritas penyidik Memiliki kewenangan Untuk memanggil saksi Siapapun itu Dari otoritas penyidik Dari otoritas penyidik